Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini, akan mengulas mengenai 5 weton sakti yang spiritual dan daya gaibnya meningkat kuat di bulan surut tahun 2022. Setiap orang dilahirkan memiliki daya gaib dan spiritual sendiri-sendiri, besar kecil dan kuat lemahnya adalah tergantung dari wadah dan kemampuan orang tersebut untuk mengolah dan mengembangkannya. Akan tetapi, ada faktor lain yang juga bisa mempengaruhi hal tersebut, yaitu hubungan antara manusia sebagai jagat cilik, dengan alam semestanya sebagai jagat gede. Hubungan ini dapat terlihat bahwa pada saat bulan-bulan Jawa tertentu, kondisi kosmos alam semesta akan memberikan pengaruh terhadap weton-weton tertentu, baik disadari ataupun tidak. Pada video ini, akan diambil contoh yaitu bulan suro di tahun 2022, di mana bulan yang dianggap keramat dan sakral ini, akan dapat mempengaruhi 5 weton tertentu dalam daya gaib dan spiritualnya. Kelima weton sakti ini, sedikit banyak akan mengalami salah satu atau beberapa tanda dari seseorang yang spiritual dan daya gaibnya meningkat kuat berikut ini. Tanda kebangkitan spiritual dan daya gaib yang pertama adalah meningkatnya empati Anda terhadap lingkungan sekitar. Tidak semua orang memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesuatu atau sesama. Pasalnya, hal ini menyangkut kepekaan perasaan dan pikiran yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang memiliki empati tinggi memiliki sensitivitas yang tinggi pula. Oleh sebab itu, empati sendiri dianggap sebagai kemampuan spiritual yang nyata. Tanda kebangkitan spiritual dan daya gaib yang kedua, adalah akan sering benar firasatnya. Sebagian orang mungkin mempunyai kemampuan atau perasaan aneh sebelum sesuatu terjadi. Dimana sering disebut dengan firasat, yang juga dapat menjadi ciri sebagai seseorang yang punya kemampuan spiritual terpendam. Jika firasat yang dirasakan seringkali tepat, maka besar kemungkinan seseorang itu punya kemampuan spiritual tinggi yang terpendam. Firasat sangat berkaitan dengan sensitivitas seseorang terhadap sesama, fenomena alam, atau astral. Tanda spiritual dan daya gaib meningkat yang ketiga, adalah dapat merasakan sesuatu saat sendirian. Hal ini adalah pertanda dari mata batin atau indera ke-6 yang meningkat kepekaannya terhadap keberadaan energi-energi di sekitar dirinya. Hal tersebut secara awam ditandai dengan seringnya mengalami perasaan merinding, atau seperti ada yang mengawasi ketika berada di tempat-tempat tertentu. Perasaan itu adalah bentuk penolakan dan peringatan terhadap aura negatif yang ada di sekitar, di mana hanya bisa dirasakan orang-orang tertentu. Tanda kebangkitan atau meningkatnya spiritual dan daya gaib seseorang yang keempat, adalah sering bangun pada jam-jam tertentu. Jika seseorang sering terbangun antara jam 3-4 pagi secara rutin, besar kemungkinan orang tersebut juga memiliki kekuatan spiritual terpendam. Mereka biasanya terbangun bukan hanya sekedar karena ingin ke toilet, hal itu bisa menjadi pertanda bahwa ada kekuatan metafisik yang mencoba membangun interaksi. Jika hal ini sering terjadi secara teratur, gunakanlah waktu tersebut untuk meditasi, atau berdoa berdialog dengan sang pemberi kehidupan. Tanda kebangkitan spiritual dan daya gaib yang semakin kuat yang kelima, adalah diringi dengan imajinasi yang semakin tinggi. Seseorang dengan imajinasi tinggi dan suka membuat dunianya sendiri di dalam kepalanya, diduga kuat memiliki kekuatan spiritual terpendam. Hal seperti ini sering terjadi pada orang-orang dengan karakter introvert yang suka terhadap ketenangan dan kesendirian. Mereka yang memiliki daya kreativitas dan imajinasi yang tinggi, biasanya mempunyai pandangan berbeda dalam melihat dunia, di mana hal itu tergolong sebagai kepekaan spiritual. Kemudian tanda ke-6 yang terjadi kepada seseorang yang meningkat spiritual dan daya gaibnya, adalah sering didekati serangga dan hewan tertentu. Serangga dan hewan tersebut seperti kupu, capung, kunang-kunang, kucing atau juga burung, di mana mereka akan merasa nyaman di sekitar orang tersebut. Hal ini, merupakan salah satu tanda terjadinya keselarasan, yaitu antara energi orang tersebut dengan energi alam semesta, di mana juga terjadi pada mereka yang meningkat spiritual dan daya gaibnya. Tanda terakhir bagi orang yang meningkat spiritual dan daya gaibnya, adalah sering mengalami dejavu. Dejavu merupakan perasaan di mana pernah mengalami suatu kejadian, meskipun kejadian tersebut belum pernah dialaminya. Dejavu, merupakan ingatan yang kembali setelah pada beberapa waktu yang lalu pernah mendapatkan gambaran masa depan dari alam semesta. Oleh sebab itu, dirinya merasa familiar dan seakan pernah mengalami hal tersebut. Satu tanda lagi adalah sering mengalami tindihan ketika tidur. Hal ini seperti halnya dengan rasa merinding, yaitu menolak keberadaan energi negatif, di mana dalam prosesnya terjadi benturan energi yang akhirnya menyebabkan tindihan. Lalu 5 weton sakti apasajakah yang akan meningkat spiritual dan daya gaibnya di bulan suro tahun 2022 ini, dan apakah alasannya? Bulan suro di tahun 2022 ini, membawa dan meningkatkan keselarasan energi pada elemen-elemen yang dimiliki oleh 5 weton tertentu berikut ini. Weton sakti yang pertama yang akan meningkat spiritual dan daya gaibnya, adalah weton senin pahing. Jika kita analisa pada unsur yang dimiliki weton senin pahing, terdiri dari unsur kayu dan unsur api, di mana kedua unsur tersebut adalah unsur yang menguatkan, yaitu api dihasilkan dari kayu yang dibakar. Kemudian weton sakti yang kedua adalah weton rabu kliwon, di mana weton rabu kliwon terdiri dari unsur api dan tanah. Unsur api dan tanah adalah dua unsur yang menguatkan, di mana dengan api, kita akan bisa mendapatkan tanah, api akan membakar apapun menjadi abu atau tanah. weton sakti yang ketiga adalah weton jumat legi, di mana weton ini terdiri dari elemen atau unsur air dan kayu. Kedua elemen atau unsur ini pun juga bersifat menguatkan, karena dari air, kita akan bisa mendapatkan kayu. Air akan memberi kehidupan pada kayu. Weton sakti yang keempat adalah sap tupon. Weton sap tupon terdiri dari unsur tanah dan logam. Unsur tanah dan logam juga merupakan kombinasi unsur yang menguatkan, di mana dari tanahlah kita akan mendapatkan suatu logam. Weton sakti yang terakhir yang akan meningkat spiritual dan daya gaibnya, adalah weton mingguwage. Weton mingguwage juga terdiri dari dua unsur atau elemen yang menguatkan, yaitu unsur logam dan unsur air. Dengan unsur logam, kita akan bisa mendapatkan unsur air, yaitu jika logam dipanaskan pastilah akan mencair. Unsur-unsur yang menguatkan tersebut hanya berlaku satu arah saja, misalnya unsur kayu dan api yang bersifat menguatkan, akan berbeda dengan unsur api dan kayu, di mana akan bersifat saling mengendalikan, dan akan terjadi pertempuran energi di antara dua jenis unsur tersebut. 5 weton sakti tersebut, memiliki elemen-elemen yang menguatkan di dalam dirinya, sehingga ditambah dengan energi kosmik dari bulan suro yang sakral ini, spiritual dan daya gaibnya akan meningkat kuat. Demikianlah video mengenai 5 weton sakti yang spiritual dan daya gaibnya akan meningkat kuat di bulan suro tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar anda sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan lancar rezekinya. Amin.